Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau share tentang PowerPoint yaitu pada transition dan animation karena dua hal ini ini menjadi penting ketika kita akan membuat presentasi yang menarik sehingga presentasi kita tidak flat atau tidak datar dan tidak membosankan serta bisa menarik perhatian daripada audien kita nah untuk teman-teman yang baru belajar PowerPoint atau baru belajar tentang slide ini menjadi penting tetapi bagi teman-teman yang sudah paham yang sudah expert yang sudah mahir materi ini bisa di skip bisa diabaikan baik untuk yang pertama ini adalah materi tentang transisi jadi transisi itu akan digunakan atau merupakan efek khusus yang terjadi ketika perpindahan dari satu slide ke slide yang lain sebagai contoh nanti efek menghapusnya disini ada beberapa contoh efek yang ada efek yang pose artinya slide yang berikutnya itu bergerak dari bawah ke atas kemudian ada slide wipe seolah-olah seperti membuka kertas di buku kemudian ada slide split yaitu slide dimana efek yang berikutnya itu akan muncul dari belakang pas di tengah-tengah kemudian ada reveal kemudian ada cut ada random bars ada sip dan lain-lain nah untuk efek ini juga bisa diatur nanti durasinya disini ya bisa juga durasi otomatis dia akan beralih pada slide berikutnya atau juga bisa on-click ya jadi ketika musenya di klik baru di berjalan efeknya kemudian ada play to all jadi ketika efek ini dipilih maka efek itu bisa nanti apply to selected side atau set itu saja atau bisa untuk ke semuanya nanti akan kita contohkan nah kemudian untuk transisi ini ini dibagi menjadi tiga bagiannya yang pertama adalah subtle yang subtile ini adalah jenis transisi yang paling dasar ya ini meliputi biasanya ada cut ada fade ada wipe ada flash ya seperti yang ada di sebelah kanan ini untuk subtile ini ada fade ada pas web ada split rifle kemudian cut random bars save cover cover dan flash jadi pergerakannya atau efeknya itu sederhana berbeda dengan yang existing kalau existing itu nanti dia pergerakannya itu akan lebih kompleksnya disini ya nanti kita akan contohkan seperti apa kemudian ada dynamic content ini sini menggerakkan placeholder yang terdapat pada sebuah slide yang tidak menggerakkan slide jadi untuk yang ini ini custom ya ini berbeda dengan yang sebelumnya kalau sebelumnya sudah dibiarkan sudah disediakan nah ini nanti contohnya seperti pen kemudian ada conveyor ada ada rotate bergerak memutar kemudian ada orbit kemudian animasi yang kedua jadi yang tadi adalah slide yang kemudian adalah animasi untuk animasi ini animasi itu kan bisa ditambahkan pada teks atau gambar atau apapun yang menjadi objek yang akan dianimasikan atau digerakkan sehingga nanti tampilan dari powerpoint kita itu akan lebih menarik sehingga orang yang memperhatikan itu lebih mudah untuk mengerti apa isi konten materi kita yang akan dipresentasikan nah ini ada paling tidak untuk animasi itu ada ada empat bagian sih sebenarnya ya kalau kita lihat disini untuk animasi ya ini ada ya ada entrance ya jadi ini adalah entrain atau animasi yang objeknya atau gambar misalkan objek yang akan dianimasikan itu masuk kalau ini adalah impasis jadi impasis ini objeknya itu sudah ada di dalam dan tidak mat tidak ada efek masuk tetapi dia akan bergerak gitu jadi ketika slide dinyalakan atau dijalankan itu objeknya itu sudah terlihat cuma ketika di enter animasinya itu nanti akan bergerak ada exit efek kalau exit efek ini itu adalah animasi yang sebelumnya objeknya itu sudah ada ketika setelah dijalankan tetapi ketika dijalankan animasinya dia akan menghilang objeknya itu adalah exit efek kalau pet animation itu adalah animasi yang mengikuti pergerakan itu adalah pet animation kemudian adalah media poin yang ketiga adalah media media ini adalah untuk menambahkan objek objek itu bisa berupa grafik kemudian tabel kemudian ada shape kemudian ada ada image kemudian ada movie dan file-file lainnya nah sekarang kita akan mencontohkan bagaimana memberikan efek transisi untuk transisi itu bisa di klik untuk memberikan efek transisi ya bisa di klik untuk salah satu slide-nya kemudian nanti bisa memilih ya di sini salah satu slide nah ini kan di preview ya kalau fade seperti ini kalau push seperti ini kalau fade itu nanti ada option-nya di sini ya ada true black kemudian ada smoothie kalau true black nanti seperti ini nah seperti ini kalau smoothie nanti seperti ini nah seperti ini nah kalau push itu nanti seperti ini jadi dia bergerak ke atas kalau wipe nanti slide-nya begini hmm ini nanti bisa dicoba-coba nah ini dia yang tadi saya bilang split dia pergerakannya dari tengah ke pinggir kemudian ada reveal seperti itu ada cut nah nanti ini bisa dicoba-coba banyak sekali nah katakanlah saya mau memberikan di sini ada flash ya nah atau ini nah itu itu adalah efek dari failover kemudian ada drip seperti ini jadi seolah-olah dia ada kertas yang belum kebawah itu adalah penggunaan dari transisi nah untuk transisi ini ketika sudah dipilih ini bisa nanti di implementasikan hanya pada slide yang dipilih saja atau di sini apply to all jadi nanti semuanya akan diberikan transisi kita coba apply to all sehingga nanti hasilnya ketika slide ini dijalankan dengan mengklik tombol yang di bawah ini atau F5 tombol F5 pada keyboard ya coba saya klik ini nah nanti ini seolah-olah ada efek transisi yang perpindahan antar slide itu begini seolah-olah ada kertas yang jatuh gitu ya ini adalah namanya transisi yang berikutnya memberikan animasi nah ini ada sudah saya sediakan ada empat gambar animasi ada empat gambar yang belum di animasikan nanti kita akan memberikan animasi satu persatu secara berbeda pada gambar ini yang pertama klik gambarnya kemudian animation di animation ini nanti ada gambar yang pertama ini saya mau kasih entrance entrain itu artinya dia masuk katakanlah saya mau kasih bintang fly in gitu ya jadi nanti animasinya begini masuk atau begini atau begini nanti bisa dipilih artinya kalau entrain itu objek gambarnya itu sudah ada tetapi ketika efeknya itu dijalankan dia nanti akan masuk ya nah seperti itu oke saya lanjutkan kemudian yang berikutnya adalah efek empasis empasis ini adalah yang sebelumnya sudah ada tetapi dia nanti misalkan blink pulse gitu ya nah gitu jadi sebelumnya sudah ada memang gambarnya sudah muncul empasis tapi ketika kita kasih efek dia nanti akan bergerak atau ini fill color nah seperti itu nah oke yang berikutnya ini adalah efek dari exit kalau exit itu sebelum ketika dijalankan slide nya objek itu sudah ada tetapi ketika dijalankan dia nanti akan menghilang nah gitu gampang kan ya untuk exit ya yang ini nanti saya kasih efek motion path motion path itu nanti mengikuti misalkan seperti ini ya shape nya adalah lingkaran ya kemudian nah seperti itu kalau lingkaran jadi mengikuti bisa diganti juga lingkaran ya kemudian ini nanti yang tidak ada efeknya ya ada 4 saja ya nah ini nanti kan bergeraknya secara berurutan sesuai dengan nomor dari animasinya nah untuk animasinya ini kan 1 2 3 ini nanti bisa ditukar-tukar jadi nanti yang entrain misalkan yang ini yang 3 itu dimasukkan ke nomor 1 bisa ditarik ke atas sini yang nomor 2 3 4 ini kan sudah urut nah seperti itu sudah urut ya sehingga ketika ini dijalankan nanti ya mulai dari pertama coba saya jalankan ya nanti hasilnya seperti ini nah ini adalah transisi adalah efek yang diberikan untuk perpindahan antar slide untuk animasinya contohnya adalah ini adalah efek animasi yang diberikan pada gambar gambar yang pertama karena dia entrain ya disini karena entrain atau masuk dia belum ada gambar sebelumnya tapi ketika kita enter maka dia akan muncul gambar yang kedua ini adalah empasis empasis itu artinya dia sebelumnya memang sudah muncul ketika selat jalan tetapi ketika di enter dia akan timbul animasi seperti ini nah itu empasis namanya kemudian yang ketiga adalah gambar yang exit exit itu sebelumnya sudah muncul tetapi ketika di enter dia akan menghilang misalkan yang berikutnya yang keempat adalah path motion kalau path motion itu dia mengikuti arah atau path atau jalur yang sudah diberikan ketika di enter maka dia akan bergerak seperti ini nah itu adalah contoh untuk memberikan slide dan animasi ya slide transisi dan animasi oke silahkan dicoba dipraktekan kalian akan bisa jika kalian berpikir ini bisa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih